KADU QALILAN BINAL LAYLIMA YAHJAWUN WABIL ASHAARIHUM YASTAGHFIRUN Ketika anak nyetel datang teman dari pesantren sana beliau ngomong, Fik menurut inti musik itu apa hukumnya? anak ngomong ada dua pendapat yang satu mengatakan haram dan satu menyatakan halal dan anak milih yang halal Bicara masalah musik ini apa tidak termasuk berlebih-lebihan orang yang mengharamkan musik kok bisa sesuatu yang nyaman yang menghantarkan tidur kita membuat hati ini menjadi menghayal kok bisa haram? kita aja dengar suara-suara burung itu halal suara-suara yang indah kok ada orang yang ngomong musik itu haram? dari mana? kemudian apa masalah ini bukan masalah khilafiyah kalau memang ada ulama yang mengatakan haram mungkin ada yang mengatakan halal juga sebelum jawab ini saya akan menceritakan kejadian kejadian berapa tahun yang lalu 1315 hijriah 20 tahun yang lalu anak belajar di sebuah pesantren pesantren itu namanya gak apa-apa anak sebutin pesantren nanti di edit aja kalau memang gak boleh ya pesantrennya pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah di kota Bondowoso jauh di ujung timur sana sebuah pesantren pesantren modern belum kenal sunnah pesantren itu tapi guru-gurunya top hebat-hebat 5 tahun anak sekelah di sepantren kita dididik untuk mencintai musik dididik untuk mencintai musik bahkan kita tiap pekan ada acara marawish ya sambil joget-joget kita diajari main trompet main macam-macam karena ketika itu buat kita musik itu halal bahkan kiai kita di Pondok itu jangan ditanya kelasnya kelas nasional itu hebat bahkan nama beliau harum tertulis di buku-buku sejarah dan di pesantren kita kita punya klub drum band paling terkenal bahkan pernah main di istana klub itu kita gak pernah tahu buat kita musikal pas 5 tahun di pesantren terjadi keributan keributan itu terjadi ada ustad-ustad yang ngomong musik haram akhirnya terjadi dialog antara dua pesantren pesantren Al-Irsyad Al-Islami Bondowoso dan pesantren Al-Irsyad Al-Islami tengaran salah tiga dialog terjadi antara dua pesantren yang Bondowoso benar-benar Masya Allah mereka itu kalau musik bukan cuma diajarkan dicintai kita mencintai musik itu ketika itu yang namanya main trompet main apa anak-anak itu pada pinter-pinter semua terjadi dialog dialog itu seru kita kan masih santri ya kita nonton tuh dari cendela di sebuah perpustakaan semua kitabnya pada gede-gede semua yang dibawa Masya Allah mana nih yang menang gitu kan pas surat Isya imamnya itu baca surat Al-Hujurat Ya ayuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wa taqullah wahai orang-orang yang beriman jangan kalian itu melampaui melangkahin Allah dan Rasulnya bertakwalah kalian kepada Allah SWT itu yang dibaca anak ingat sampai sekarang oh ini mungkin masalah itu perdebatan yang tidak ketemu ujungnya setelah mereka debat ternyata di pesantren kita itu ada beberapa temen dari Al-Hujurat sana yang pindah yang dia kenceng kita punya guru-guru yang mengabdi dari Al-Hujurat itu pesantren kita benar-benar mereka memusuhi namanya musik gitu maka terjadi ada bentrok di dalam pesantren itu sendiri antara kubu yang menghalalkan dan yang mengharamkan anak ditanya ketika itu anak ingat anak sebagai ya ketua osisnya lah di pesantren kita tiap sore di pesantren itu tiap sore mesti nyetel musik tapi sama gurunya gak boleh ada gak boleh ada syairnya jadi instrumen instrumen aja disetel kita main bola olahraga itu disetel suatu saat ketika anak nyetel datang temen dari pesantren sana dia ngomong menurut inti musik itu apa hukumnya anak ngomong ada dua pendapat yang satu mengatakan haram dan satu menyatakan halal dan anak milih yang halal kita namanya anak anak waktu itu kita yang penting oh ini kan berarti khilaf boleh lah orang semua punya kitabnya gede-gede gitu kan sama tuh kitabnya berarti boleh anak katakan sama dia anak gak ngerti masalah hukum pada waktu itu bahkan kita sudah mendarah daging walaupun kita gak jadi musisi ya belum kita waktu itu karena kita mau jadi ustadz cuma ustadz yang suka musik dididik seperti itu sudah berlalu kejadian itu tetap namun seorang muslim kan dituntut untuk belajar untuk mengkaji apa benar se apa ya seremeh itu kita boleh memilih setiap ada perselisihan kita boleh memilih ada khilaf nih diantara para ulama yang temilih yang mana ya anak milih yang enak lah apa boleh seperti itu atau kita sebagai seorang hamba harus hati-hati ternyata tidak semua khilaf tidak semua perselisihan itu bisa diterima kecuali khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat disitu apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat itulah yang kemudian anak mengkajinya anak belajar karena kita di pesantren kita dididik untuk bisa baca kitab ternyata perselisihan itu tidak bisa diterima kenapa imam yang empat kita bicara imam yang empat siapa yang bisa menyebutkan imam yang empat bersama tanggal matinya nah masa gak ada mah oh ada tuh disebelah sana babel imam yang pertama abu hanifah 150 hijriah alhamdulillah yang kedua imam malik bin anas 179 betul anak-anak koreksi betul gak anak-anak liat disini nah fawol 6 204 hijriah imam ahmad 241 hijriah masya Allah kasih dua hadiah dobel hadiah masya Allah satunya buku lah kasih buku masya Allah masya Allah nah itu imam yang empat dari mulai abu hanifah 150 pada 150 hijriah itu lahir imam syafi'i baru lahir tahun 80 hijriah imam abu hanifah meninggal 150 pas meninggalnya abu hanifah lahirlah imam syafi'i maka dikatakan matal imam wawulidal imam meninggal seorang imam dan dilahirkan kembali seorang imam itu imam syafi'i rahimahullah kemudian imam malik 179 kemudian imam syafi'i 204 dan imam ahmad 241 subhanallah itu imam yang empat berpendapat haram saya ngomong mau milih madhab yang mana anak ini kalau empatnya haram eh ada madhab lain kata dia madhab bohiri itu ngomong halal ibn hazam ibn hazam ini ibn hazam ini menyatakan halal coba kita lihat kapan ibn hazam lahir dan kapan imam yang terakhir meninggal siapa yang tau ibn hazam itu lahir kapan ada yang tau anak harus nyontek juga cuman ibn hazam ini beliau dilahirkan tahun 384 hijriah imam yang terakhir meninggal kapan 241 jadi 143 tahun betul 143 tahun kemudian lahir ibn hazam dia meninggal tahun 456 jadi perbandingan meninggalnya dengan meninggalnya imam ahmad 200 tahun kira-kira ibn hazam ini berpendapat bahwasanya musik itu halal anak ngomong kira-kira bisa diterima gak ya kalau anak mau ikut hawa nafsu anak waktu itu anak akan ikut ibn hazam tapi setelah dipikir-pikir masa imam yang empat ini salah kemudian satu imam ini bener pendapat dia itu ternyata mendoifkan semua hadis dia mengatakan dalam kitabnya al-muhalla ibn hazam yang menyebutkan kira-kira 21 hadis tentang musik kemudian dia mengatakan kata dia tunggu nih mana perkataan ibn hazam semua hadis yang diruaitkan tentang musik ini adalah batil gak benar dan palsu kok bisa masa imam yang empat nerima hadis palsu sama hadis batil anak jadi bingung kayaknya enggak maka kita lihat nih bagaimana pendapat ulama tentang hadis-hadis yang katanya ibn hazam semuanya batil dan palsu ternyata ibn hazam ini seorang alim ulama yang besar yang senior tapi dia bukan ahli hadis sosok ahli hadis yang lebih dari beliau imam bukhari umbamanya imam bukhari mensohihkan hadisnya ibn hibban pengarang kitab sahih ibn hibban mensohihkan hadisnya maka anak ngomong sepertinya harus dikaji lebih dalam lagi apakah benar yang katanya ibn hazam itu semua hadis tentang musik itu batil dan palsu kalaupun ada yang sahih ya gak sorry gak ada penyebutan musik itu gak ada maka disini kita tidak akan merendahkan ibn hazm ibn hazm sosok ulama senior dan ketika kita mengkoreksi pendapat ibn hazm kita tidak mengkoreksi pendapat itu dengan pendapat kita siapa inti gitu loh baru jadi ustaz udah berani menjelek-jelekkan ibn hazm lah ma'azallah kita menjelek-jelekkan ibn hazm kita berbicara tentang agama kita membandingkan antara pendapat yang mengatakan halal dan haram bukan masalah makruh ini antara satu di ujung neraka yang satu juga di ujung neraka yang mengatakan haram berarti dia ya sudah yang melakukannya bisa masuk neraka yang mengatakan halal kalau ternyata dia menghalalkan yang haram maka dia juga berbahaya urusannya ketika menghalalkan yang haram ibn hazm adalah ulama saya belum memiliki buku-buku yang banyak sekali tapi tetap buat anak abu hanifah imam malik imam syafi'i dan imam ahmad bin hambal beliau lebih agung buat anak kita ini orang awam mau ikut siapa orang awam biasanya taklit ikut-ikutan kita mau ustaz anak ini gak tau dalil cobalah anak ingin tau siapa sih yang berpendapat ini imam syafi'i alhamdulillah udah anak ikut imam syafi'i gak apa-apa karena kita mungkin gak bisa untuk mengkaji dalil tapi dilihat antara imam-imam itu mana yang lebih bertakwa mana yang lebih berilmu dalam permasalahan yang sedang diperdebatkan itu jangan dulu semua ulama setelah ibn hazm taklit ibn hazm semua ulama ulama mutakhirin yang ada sekarang dari ulama-ulama azhar mereka itu hanya menyambung perkataannya ibn hazm menguatkan perkataannya ibn hazm karena imam sampai disebutkan imam yang menghalalkan musik itu ibn hazm jadi semuanya itu jadi akarnya ibn hazm gak ada yusuf qodarwi gimana yusuf qodarwi juga iya umamnya syekh yusuf qardawi abu zahra ulama' mesir kemudian muhammad al ghazali ulama' mesir yang di buku-buku mereka mereka menyebutkan bahwasannya musik itu halal selama tidak membuat orang itu lalai gitu ya itu halal siapa imam mereka ibn hazm jadi pokoknya ini di ibn hazm kalau kita bisa mengkaji pendapatnya ibn hazm selesai semuanya selesai semuanya karena ada di pokoknya ini bagaimana pendapat ibn hazm itu dia mengatakan itu tadi semua syekh al-banin mengatakan hadith bo'if kalau semuanya bo'if kalau banyak itu bisa jadi hasan hadithnya banyak sekali gak ada tuh batil maka kita lihat bagaimana pendapat-pendapat ulama' hadith tentang hadith-hadith musik itu saya mau tanya hukumnya mendengarkan musik memainkan alat musik hukumnya musik bagi anak-anak karena di sekolah ada pelajaran tertentu yang diiringi musik contohnya senam ya saya berharap begini ya kedepannya pun kalau misalnya bapak ibu lagi bertanya dengan saya tolong diikutin sampai selesai tuntas penjelasan kemudian direnungin saya gak minta spontanitas langsung diambil gitu kan anda boleh renungin kemudian anda lihat nanti ya insyaallah minta bersama Allah supaya dikasih petunjuk yang benar saya termasuk yang sering mengingatkan kepada kaum muslimin terutama jemaah pengajian saya untuk menjauhi musik mohon maaf bapak ibu sekalian karena begini ada alasan bapak ibu tahu kalau anda mau anda hafal quran yang paling pertama anda praktekin kalau mau hafal quran dan cepat ya jangan dengarkan musik dan jangan interaksikan dengan lawan jenisnya kecuali apalagi kalau dia sudah balik gak boleh itu spontan hafalannya bisa sulit sekali kalau dia sudah mulai dengar musik dengan menghafal quran sulit bersatu atau dia berinteraksi dengan lawan jenisnya kalau kita bahasakan biasa pacaran maka itu pasti spontan ayat quran mustahil bisa bekas sama dia kalau anda masukkan anak-anak anda di tempat-tempat tahfid quran yang benar pasti begitu ajarannya kalau dari sisi pandangan agama Abu Bakar pernah mengistilahkan musik dan alatnya itu dengan mazamiru syaitan apa itu anak-anak panahnya syaitan yang bisa menusuk hati manusia Abdullah bin Mas'ud sahabat nabi berkata pada saat menjelaskan ayat al-quran yang mengguni ada sebagian orang yang mempermainkan kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah kata Abdullah bin Mas'ud sahabat nabi ini demi Allah itu adalah musik demi Allah itu adalah musik belum mengatakan ini jadi cukup banyak statement para ulama' berhubungan dengan masalah musik ini umumnya mereka lebih cenderung semua mengatakan lebih baik dijauhi lebih baik dijauhi karena dia sulit bertemu dengan al-quran dua hal yang kontroversi gak bisa sulit ketemu al-quran atau musik susah kalau orang sudah biasa dengar musik mustahil dia biasa mendengarkan al-quran itu agak sulit untuk menyatukannya gitu kan maka saya selalu sarankan untuk dijauhi Allah saya contoh saya coba praktekin di anak-anak saya saya bilang sama istri saya coba kita mulai anak-anak ini dengarkan al-quran kalau kita dulu punya pelanggaran-pelanggaran agama kita pribadi kita dulu biasa pernah hafal-hafal lagu coba jangan dipraktekin ke anak-anak coba dialihkan biarkan dia sudah mengenal al-quran sebagaimana kita kenal di umur 20 tahun 25 tahun 30 tahun 40 tahun biarin mereka kenal al-quran dari umur 3 tahun 5 tahun 10 tahun itu lebih baik lebih baik daripada mereka mendengar lagu-lagu yang akhirnya bisa merusak mereka umumnya kalau sedih sedih kalau senang yang senang al-quran lebih baik mereka dapat setiap minimal sekali bapak ibu sekalian kalau kita dengar al-quran satu hurufnya satu pahala dengar musik minimal gak ada pahalanya karena memang ini adalah ayat al-quran dijanjikan ini tidak ada janjinya itu minimal belum kalau kita bicara hukum-hukum syari'i yang lainnya Allah Allah coba direnungin bapak ibu sekalian kalau di madrasah di sekolah anda punya sekolah islam coba terapin ganti dengan yang lain misal misal pun ada santunan lantunan-lantunan syair yang berbau semangat islam mungkin tapi kalau dipakaikan dengan alat-alat musik Allah saya sarankan pribadi untuk dijauhi Allah itu jauh lebih aman insyaAllah dan ulama mengatakan ada alat musik yang dibolehkan itu seperti Syihal Bani mengatakan alat musik yang dibolehkan adalah gendang bagi ibu-ibu di acara perkawinan atau pada saat gebaran tapi itu juga dibolehkan bagi muslimah sesuai dengan hadis Bukhari ada dua budak wanita sedang memukul gendang di depan Aisyah di hari lebaran Idul Fitri lalu Nabi SAW masuk ke rumahnya bersama dengan Abu Bakar di hari lebaran itu lalu Abu Bakar mengatakan apakah ada anak panas syaitan di rumah Nabi SAW kata Nabi SAW biarkanlah wahi Abu Bakar untuk mereka kaum wanita ini mereka melakukannya di hari raya ini agar orang Yahudi kita agar orang Yahudi tahu kita juga memiliki hari raya juga di acara perkawinan itu kan dibolehkan memukul gendang bagi kaum wanita di antara mereka ini Allah Alam yang saya tahu dibolehkan Bapak Ibu bisa beli buku yang bertanya tadi lebih lengkap dengan buku apakah musik itu haram ada buku khusus panjang lebar buku Syekh Al-Bani itu panjang lebar menjelaskan masalah itu tapi mohon maaf saya lupa penerbitnya kalau tidak salah Darul Haq terima kasih Terima kasih.